Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas kembali salah satu soal hoax Yang berkaitan tentang tumbukan dan hukum kekalan momentum Topik pembahasan kita ini mengenai gerak dua balok Di mana salah satu balok ada terpasang pegas Seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini Baik, saya langsung saja saya bacakan Soalnya Mula-mula ada balok M1 masanya 2 kg Bergerak sepanjang meja yang licin dengan kecepatan 10 meter per second Di depannya terdapat balok M2 yang masanya 5 kg Juga bergerak dengan kecepatan 3 meter per second dalam arah yang sama Nah, pada balok kedua ini dipasang sebuah pegas yang dianggap tidak memiliki masa Memiliki konstanta sebesar 1400 Newton per meter Ketika kedua balok bertumbukan Pertanyaannya adalah Berapa jauh pegas tertekan Nah, anggap pada pegas itu tidak mengalami pembengkokan Dan senantiasa mengikuti hukum hoax Baik Soal ini kelihatan sangat-sangat Apa Sangat-sangat sederhana Tetapi Kadang-kadang kita masih kebingungan Untuk Menyelesaikannya Dari mana kita harus Memulai Nah, oleh karena itu saya akan Menyelesaikan soal ini Tetap dengan mengacu kepada hukum kekekalan momentum Nah, tentu saja Pada saat kita menerapkan hukum kekekalan momentum Ada prinsip-prinsip yang Harus kita ketahui secara pasti Prinsip-prinsip itulah yang akan memudahkan kita untuk bisa Menjawab soal ini Nah, sebagaimana biasanya Dalam setiap Saya menyelesaikan soal Maka Terlebih dahulu saya akan Menggambar sebuah Sketch Untuk memudahkan Persoalan tersebut Jadi Saya gambar ulang Ini balok Ini ada M1 Dengan ketepatan V1 Kemudian disini Ada juga Balok Ya Katakanlah M2 Dengan ketepatan V2 Nah, disini ada Pegas Nah, anggaplah pada kondisi ini Kita sebutnya sebagai kondisi Pada saat sebelum terjadi tumbukan Jadi sebelum terjadi tumbukan Adalah Kecepatannya ini adalah sama dengan 10 meter per second Dan kecepatan V2 adalah 3 meter per second Dan tentu saja Masanya ini adalah 2 kg Dan masa M2 adalah 5 kg Nah, ini namanya Kondisi saat Dimana Balok Belum mengalami Tumbukan Sehingga kita bisa Menuliskan bahwa Tumbukan Apa Kita sebutnya saja Momentum awal Ya Tentu adalah M1 Kali V1 Karena arahnya sama Tentu sama dengan M2 Kali V2 Nah Kalau kita ingin Memasukkan Angka-angkanya Bisa Berarti M1 Jadi Kali 2 kg 2 kali 10 Tentu sama dengan 20 2 kali 10 Kemudian 5 kali 3 15 Berarti Momentum Sebelum Tumbukan Itu adalah 30 Apa 35 Kilogram Meter Per second Nah Kita simpan dulu Sebagai persamaan Yang pertama Nah Pada Persamaan Kedua ini Atau Keadaan Setelah Tumbukan Maka Hal yang terjadi Seperti berikut ini Jadi Katakan Laini Balok M2 Sini Balok M1 Jadi Sudah terjadi Tumbukan Jadi Sudah Terjadi Tumbukan Maka Kondisinya Seperti Ini Nah Prinsipnya Bahwa Pada saat Terjadi Tumbukan Dan Tentu Kondisi Pegas Sudah Tertekan Maksimum Maksimum Sudah Tertekan Maksimum Maka Kedua Balok itu Memiliki Kecepatan Sama Jadi Memiliki Kecepatan Yang Sama Sehingga Momentum Sesudah Tumbukan Jadi Kita Katakan Momentum Sesudah Tumbukan Maksim Itu Sama Dengan M1 Ditambah M2 Kali V M1 Ditambah M2 Kali V Nah M1 Sama Dengan 2 Kilogram Kemudian M2 Sama Dengan 5 Kilogram Berarti Sama Dengan 7 Kilogram Kali V Nah Momentum Sebelum Tumbukan Dan Sesudah Tumbukan Itu Adalah Sama Sehingga Kita Bisa Tulis Disini Bahwa M0 Sama Dengan M Aksen Sehingga Ini Sama Dengan 35 Sama Dengan 7 V Maka Kecepatannya Itu Sama Dengan 35 Bagi 7 Sama Dengan 5 Nah Ini Adalah Kecepatan Yang Digunakan Bersama Sama Antara M1 Dan M2 Setelah Tumbukan Nah Persoalan Kita Belum Selesai Sampai Disini Karena Kita Ingin Menentukan Berapa Sebenarnya Panjang Pegas Maksimum Yang Tertekan Karena Peristiwa Tumbukan Tersebut Maka Salah Satu Cara Yang Kita Harus Gunakan Maka Kita Gunakan Hukum Kekalan Kekalan Energi Kita Gunakan Hukum Kekalan Energi Yang Pertama Energi Jumlah Energi Sebelum Tumbukan Itu Adalah Saya Dantakan Pas Sudu Jadi Energi Sebelum Tumbukan Energi Sebelum Tumbukan Yaitu Sama Dengan 1 Per 2 M1 Kali V1 Kuadrat Ditambah 1 Per 2 M2 V2 Kuadrat Ya Oke Kemudian Energi Saya Sudah Tumbukan Adalah Tentu 1 Per 2 M1 Ditambah M2 Kali V Kuadrat Ditambah Nah Ditambah Dengan Energi Pegas Jadi Ditambahkan Dengan Energi Pegas Yaitu 1 Per 2 KX Kuadrat Oke Nah Setelah Kita Menemukan Ini Maka Kita Memasukkan Nilai Nilainya Yang Pertama Untuk Masa 1 Per 2 M1 Kali 2 Kecepatannya Tentu Sama Dengan 10 Pangkat 2 Ditambah 1 Per 2 Kali M2 Ini Adalah 5 Dengan Kecepatan 3 Kemudian 1 Per 2 Ditambah 5 Kecepatan Akhir Adalah 5 Pangkat 2 Ditambah 1 Per 2 K Sama 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 Dengan 1400 Kali X Kuadrat Ya Nah Kita Tinggal Menyelesaikan Persamaan Ini Ini Seperti Duanya Bisa Dihilangkan Ya Oke 2 Kali 100 Berarti Sama Dengan 200 Ya Ini Berarti 3 9 Ya 9 Kali 5 45 Kemudian Ini Sama Dengan 7 Kali 25 Ditambah 1400 X Kuadrat Ya 1400 X Kuadrat Nah Selanjutnya Kita tinggal Memasukkan Nilai-nilainya Adalah 244 245 Ya Jadi 25 Kali 7 Ya 35 Ya Sempan 3 2 Kali 1 21 Ya Sorry 5 Kali 7 35 3 2 Kali 7 14 Ditambah 3 17 Berarti 175 Jadi Dikurang 175 Sama Dengan 1400 X Kuadrat Nah Dengan Demikian X Kuadrat Kita Dapatkan Jadi Kita Cakar dulu 245 Kurang 175 0 Sempan 1 Sama Dengan 70 Per 1400 Ya Hilangkan 0 Berarti 7 Per 140 Atau Sama Dengan 1 Per 20 Berarti X Berarti X adalah Akar Seper 20 Meter Jadi Seper 20 Meter Jadi Panjang Pegas Yang Tertekan Yaitu Adalah Seper 20 Meter Baik Saudara-saudara Sekalian Demikianlah Penjelasan Singkat Tentang Pembahasan Soal Hots Yang Cukup-cukup Sederhana Tetapi Mungkin Sedikit Agak Membingungkan Namun Demikian Setelah Pembahasan Ini Mudah-mudahan Saudara-saudara Sekalian Sudah Bisa Memahami Keterkaitan Antara Hukum Ketekalanan Yergi Hukum Ketekalanan Momentum Pada Peristiwa Tumbukan Semoga Ada Manfaatnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh